Oke guys, gue Steve Joe Gue gak mau banyak ngomong Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga Sekarang waktunya kita upgrade CC Kita langsung aja otw ke TKP Ini gue mau ngambil motor ya Terima kasih buat temen-temen yang udah ngedoain Yuk let's go, gak usah banyak ngomong Yuk temen-temen, udah di jalan nih sekarang Dianterinnya Pak Denny, makasih Pak Denny Mau nganterin Ini pokoknya kalian lihat aja Kira-kira motornya motor apa ya Pastinya upgrade CC Dan bisa untuk make sense Penasaran? Tulis dulu di kolom komentar Kita langsung ke lokasinya aja Oke, akhirnya sampai R.J. Garage Kalau kemarin gue sempet tukeran, barteran Lu, ah gak pake Pake kolor kolom sirian Selamat datang Selamat datang R.J. Garage Sultan BSD Kalau kemarin itu gue sempet Kita sempet barter ya Tapi ternyata gue gak cocok Dan kalau pake Banyak pake pertimbangan lah ya Bener Banyak banget pertimbangannya Dan ya bisa dibilang Camilla dari pertimbangannya adalah Sperpat susah Terus mau apa-apa juga susah Jadi ya memang Suzuki ini memang Dari segi model pun old banget Bener gak sih? Iya, terus apalagi barternya sama JTX 25R Tapi berkat Kenzo Masih gatengan Kenzo Berkat Kenzo Saya jadi dikenal pak Oh gitu ya? Iya pak Oh bapak memang sengaja ya Waktu itu yang ngajar Kena itu biar dikenal Kenzo nya terkenal gitu Nah, jadi Tapi memang ini nih Kita langsung aja ke sini nih Bentar-bentar, sebelum gue expose Siap Gue mau ngasih tau sama kalian Bahwa Kenzo tetep di rumah gue kok Aman, damai, sentosa Terpaki rapih di rumah gue Jadi Lu gak ini ya Udah no drama lagi Disini Emang kemarin drama? Enggak sih Kayak drama sih tapi ya sejir Tapi kan banyak orang yang ngomong drama Drama ya Jadi maksudnya disini Kemarin Jadi pas motor itu dateng Tadinya kan gue mau pake itu kok Si motor itu Motor itu Jadi maksudnya mau Jadi punya gue gitu loh Sebenernya Semuanya aja lo bikin jadi punya Enggak, maksudnya tuh Itu mau gue pake buat gue pake Iya kan GSX Nah si GSX nya mau gue jual Oh tadinya Betul Tapi dengan berbagai pertimbangan Gue liat Aduh sayang banget ya GSX ya kalo dijual ya Maksudnya kayak mesinnya halus Pad 8 Pad 8 Jadi kayak Akhirnya pas gue beli Terus gue bilang Kau main-main kok ke rumah Nah jadi buat temen-temen tuh Yang waktu itu ngeliatin story-nya Pernah kan ada kan Waktu itu untuk survey kesini Akhirnya setelah berapa lama Kita gak ketemu Oh di kita bahas yang motor yang mau gue ambil Iya Waktu itu udah Gue belum ekspos sih Gue belum ngasih tau Waktu itu mau kesini Udah mau itu Cuman waktu itu Ijin juga ya Dari Ciluna Iya lama banget turun izinnya Iya dari Karena Ciluna pun gak mau Bener-bener Loncat nih kita nih Dia bingung nih mungkin Jadi tuh dulu sebenernya motor yang mau gue ambil ini Sudah pernah mau gue ambil Sudah lama yang lama Betul-betul Tapi gue butuh perizinannya sama yang dirumah Pisah pak Pisah Sama si Luna tuh Si bawel tuh Setelah sekian bulan Gak tau kenapa ya Tiba-tiba Akhirnya ya Memberikan izin ya Tapi lu ngerasa gak sih Kok ulang tahun lu kemarin itu adalah berkah terbesar buat lu Betul Ulang tahun gue yang kali ini spesial banget Buat temen-temen yang udah ngucapin Terima kasih banyak ya Kemarin gue tanggal 6 Juni ulang tahun Walaupun udah tua Dan di ulang tahun gue itu spesial banget Malam-malam kedatangan di surprisein koari Kovelik Suhu-suhu Moge semua Terus temen-temen yang lain Koefon Juga ngasih Pancageres juga Di Koirwan Pancageres ngasih kado Akang MV Dari bapak juga ada kado Mas udah pake pak Kado apa? Bajinya Cuman saya minta Luna fotoin Gak difoto-fotoin sama dia Kurang ngajar emang si Luna nih Nah terus dari Ini mungkin bisa dibilang Yan ini salah satu kado yang gue dapet dari lu Karena motor yang mau gue ambilnya Dikasih harga yang bener-bener murah banget Murah banget Murah banget Gak gak Harga temen lah bisa dibilang Dan kayaknya lu juga udah sempet bilang Bahwa lu ngambilnya juga Gak segitu Iya bener Jadi nantipun ada notanya Lur bagi ya jatohnya Cuman ngomong kasetnya gini Daripada motor juga ngejogrok terus di rumah Sayang juga pak Gak dipakar Gak dipake Kalau di rumah saya mah kepake Aduh Excitednya Kalau saya tau dirumah Kepake pak Ya betul Belum kan ditambah Ini juga gak muat juga Garasi gitu loh Jadi ya Hitung-hitung Kan jadi carrier banget gue Gak gak Maksudnya sayang banget Gak dipake Maksudnya kalau misalkan ada memang Temen yang membutuhkan Dan yang mau merawat Dan juga gak mau kasarnya Dipake untuk kegiatan juga Pasti bakal lebih ganteng Lebih terkenal motornya Jadi disini Kemarin kan waktu itu Sempat ada ngomongan Kayak gue mau ambil Kenzo Mau ambil Kenzo Tapi disini gue berhubung Gue udah punya Zetek 25 juga Jadi Gue gak ambil Kenzo Takutnya kebanyakan Zetek 25 Juga buat apa Jadi akhirnya yaudah Ngomong kasarnya Jual putus aja langsung Jadi buat temen-temen Yang ngomong Dituker Ini jatuhnya nambah motor ya Iya Gitu Karena gue juga gak mau Zetek 25 Ada dua biji juga disini Takutnya gak kepake juga Ini aja jarang dipake Gue belum pernah sih ngerasain motor Ngejogrok Di rumah gak kepake Belum pernah ngerasain gue Mio gue kepake Buat kewarung Airbag gue kepake Buat kerja Zetek gue kepake Itu buat ngonten Buat keliling Sama Pak Saya juga Ini buat kontes Ini biasa untuk Indomaret Kalau itu buat Sanmori Ini buat Ugal-ugalan Ria ya Buat touring ini X-Max Pagi yang gue tampol Yang itu Yang ini Bukali yang hasilin Bukali yang hasilin Jadi kan Ada jadi semuanya Mau touring ada Buat kebut-kebutan ada Buat kontes ada Untuk Sanmori ada Jadi kelebihan memang satu Memang udah rezekinya lah Ini gue anggap Ini kado dari lu Yan Siap Gue anggap ini adalah kado dari lu Gue terima kasih banyak Tuhan sudah menyembatan Ria Untuk berbuat baik Tapi bener gak sih Kok maksudnya Kita tuh gak tau Rezeki itu datang dari mana Tapi Karena kita sering silaturahmi Sering kumpul-kumpul Rezeki mah ada aja Bener gak sih Tapi itu bener loh Jadi maksudnya Kayak buat temen-temen saya Jadi kalian berterima kasih juga ya Sama Rian RJ Geres Doa kalian semua terpenuhi Karena beliau Siap Saling membantu lah Maksudnya Karena Maksudnya kayak Gini loh Yang kalian lihat adalah Kayak Oh Gue ngebantu Steve Joe Dengan cara Memberi harga motor Dengan harga yang rendah Tapi kalian gak tau juga Jadi Ini sekalian promosi tanggal 18 Boleh gak? Boleh Boleh Nah jadi Gue gak tau ini tayang kapan Nah jadi Termasuk Steve Joe pun Ikut menjembatani Karena gue akan membuat Event yang Cukup meriah Nanti di BSD Untuk peresmian tikung baru Nah termasuk Steve Joe pun Bantu Banyak banget Bantu gue Untuk Ngurusin Event ini juga Padahal Ngomong kasarnya Dia Gue undang Sebagai G-star Ngomong kasarnya Yang dulu tinggal datang Tapi Dia masih mau nyepe-cepetin Untuk bantu gue Untuk di acara Event ini Pokoknya gue Thank you banget Sama-sama Supportnya gila Jangan sampe Nanti begitu nyampe Baru duduk 30 menit Sebentar Udah di Bubarin Tenang Karena disini pun Gue nanti Sewa PM Untuk Maksudnya Untuk Ngorganisir jalanan Karena kan kita Kemungkinan banyak Rame Jadi gue takutnya Terjadi Prodit Dan lain-lain Untuk keamanan Dan tempat Gue sudah Koordinasi juga Dengan pihak keamanan Dan pihak warga Sudah mendapatkan Ijin Oke Mungkin nanti kita Untuk ngobrol-ngobrol Kita lanjut Di dalam Sambil Makan Halo guys Jadi hari ini Tadi kita pindah Kursnya dia ajak Ke dalam Aduh Keluar Panas Jadi Ini kita Menyelesaikan Ini guys Menyelesaikan Transaksi Gue cek dulu ya Tapi ini kunci cuma satu ya Tapi aman lah ya Aman Manda Maison Tosa Faktur-faktur-faktur aman Oh ya tadi ya Yang kertasin ya Iya Perfakturan duniawe Itu guys Jadi buat kalian-kalian Yang udah ngedoain Karena gue sempat liat tuh Yang waktu pas Pake GSC kok Dia kan sebenarnya Kayak Pro kontra juga Ada yang Kayak ngedukung Kenzo Tetap Kenzo Tetap Kenzo Nah akhirnya Ini buat kalian semua Untuk Beli aja lah Apa Followersnya Eh tapi jujur Gue harusnya tuh ya Harusnya tuh gue beli mobil Ya bener Berhubung saya datang di waktu yang tepat ya Iya juga sih Pas juga Nah jadi Ya garis kerasnya lah ya Apa yang ngomong kasarnya Follower Atau netizennya Steve Joe Dalam kurung garis keras Kenzo Jadi pas kemarin Dan sempat pake GSC Ngapain dong Ini sekarang nih Diturutin nih Kenzo nya gak dijual Tapi nambah gitu loh Jadi Ya mungkin berkat doa-doa juga ya Dari temen-temen semua Yang Ayo bang Kalau bisa Eh sabar dulu dong Nanti di depan dulu dong Oh iya Suka aja Gitu loh Jadi akhirnya Kenzo tetap ada Sabaran guys Dan Steve Joe juga ada rejeki berlebih Bisa nambah motor lagi Dan mudah-mudahan Kemarin kan Pengen beli mobil Mudah-mudahan rejeki Amin Bisa ada juga Amin Mobil juga Kemarin udah liat-liat Di Prestige Ada sih Ada yang cocok Kemarin warna oranye Iya Ijo oranye Cuman Uangnya belum cocok Uangnya belum cocok Majaknya pak Sakit kepala pak Iya Beli Avanza Bos Satu Per tahun Gila gak lho 18M 10M Kaling murah 5M Pusing gak lho Ya semoga Dengan adanya R6 ini Bisa semakin Nambah lagi Makin bergerak lagi Kembali seperti dulu lah Kan makasih banyak Siap tuh Thank you banget Lu juga udah banyak bantu gue Udah Apalagi di event ini Parah sih Ini Event ini tuh Berjasa banget Masa sih Orang gue cuman Telepon sana-sini Maksudnya kayak Inilah maksudnya Untuk masukan buat temen-temen Apa ya Kalau kalian mau bikin event itu Sebenernya menurut gue tuh Gak perlu takut Tapi cobalah untuk Minta tolong Sama Apa Temen-temen terbesar kalian Bantu support ya Lebih kayak ini sih Kalau gue sih Pesannya Gue tuh ngerasain Semenjak gue tinggal di Jakarta Banyak banget temen Kayak gue kenal Temen lu juga kan Pas gue tinggal di Jakarta Kayak banyak banget temen baru Terus gue juga Gak takut untuk explore Kayak misalkan Gue bergaul sama Temen-temen yang semuanya Notabene Moge Bahkan gitu Kemarin itu Bisa dibilang Gue satu-satunya Merinding Ya bener sih Gue satu-satunya Anak ninja 2,5 Yang masuk Masuk ke kalangan mereka Dan Gue gak malu Maksudnya Gue bangga dengan Apa yang gue punya Pencapaian yang gue punya Dan gue yakin Pasti gue bakalan Bisa ada di level mereka Suatu saat nanti Dan inilah saatnya Inilah harinya Inilah waktunya Gue berada disitu Walaupun masih Jauh banget dibanding Sultan-sultan yang motornya M1 Tapi At least Disini Gue nunjukin bahwa Ini loh Gue Steve Joe Yang dulu cuma punya Mio Yang cuma punya R15 Sekarang bisa punya R6 Cuak Pesan gue Jangan batasi pergaulan kalian Banyak temen Banyak rejeki Good thing will happen To good people Hal baik akan terjadi Untuk orang yang baik Jadi Gak usah lah Kecot-kecot sini Motor gue Ini Kecotin motor itu Buat apa Gak penting Jadi Better Makin banyak temen Makin asik Kayak ini Salah satunya Rejeki yang gue dapetin Mereka sempet Dia dengan berbaik hati Ngeukurin GSX 600 nya Tapi Gue sendiri gak cocok Tapi kalau airsik Cocok Airsik cakep sih Soalnya waktu lu Waktu lu nawarin Belum ada airsik ini Kalau udah ada airsik Udah dari dulu Belum ada Oke Langsung aja Kedepan Let's go Pake kacamata Biar Kacamata Kelana color Thank you Rian Enggak Salah Yang ini Yang ini Kasih hati Minta jantung Ini drill Dikasih hati Minta jantung Malah ngincar Merci Oke Pak boleh mungkin Di penyerahan kunci Oke Boleh pak Coba di starter dulu pak Tapi disengkap Kupuling Gigi satu Takut mundur Gimana Gimana Mundur Eh maju 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 pak Maju Apa sih Yang motor Yang Apa yang Yang ada Yang bisa mundur Yang ada Baken Oh Triseda Triseda Iya itu Yang tiga roda Bisa mundur pak Iya Kaget Sayang Di Tengkel Kupuling Dulu pak Sama starter Biarkan saya Pegangin Ini bakal Ini bakal Terutam Saya minggir dulu Gapapa lu sini Maaf Lupa Harus Netral Oh belum Netral Ya Gampang Lagi Netral Netral Gampang Lagi Bagus Nih Motor Nih Stutter Juga lepas Maju pak Kalau gue lepas Maju Res Res Dulu pak Res Dulu ya Boleh pak Udah pernah sih Cuma Oke lah ya Oke Gue tinggi 180 Pasti Jinjit Pasti Jinjit Kiri khasnya R6 Memang agak tinggi Coba ya Kemana pak Tanah Puterin Lagi pak Oke Puterin Ya Puterin Tanah Puterin 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 Gimana pak Mantep pak Gila Senyawa Oke cuy Akhirnya ya Terima kasih Sama-sama Mantap Terima kasih banyak ya Berarti nanti Ini bakal Untuk nama Masih dipikirkan lah ya Udah ada Oh udah ada namanya Nanti Tapi kalian tulis lah Kalau mau gantar S10K nya tadi Dimana kok Oh ini Di dalam Terima kasih ya Gitu Gimana Den Kameramen gue Ini anak bajak squad Mantap Mantap Den Ikut seneng gak Akhirnya Bener gak sih Gila penantian Berapa tahun kok Sejak punya Kenzo Dua tahun ya Dua tahun ya Dua tahun ya Dua tahun Jadi semuanya ada prosesnya Dan kita gak tau Goals terdekatnya nanti apa Kita doakan aja Semuanya yang terbaik Buat temen-temen juga Yang lagi berproses Yang lagi dari 2,5 Mau naik ke Moge Kita doain Semoga temen-temen pun Bisa cepat Naik ke CC Apapun itu Caranya Yang penting Harus selalu Stay positif juga ya Stay positif Jadi jangan selalu Menghalalkan segala cara ya Betul ya Yang negatif jangan Keep positif Jadi lebih menikmati prosesnya aja Menikmati prosesnya dan bersyukur Betul Jadi karena Sudah kita Koko sudah membuktikan Bener gak sih Betul sekali Dua tahun Bukan waktu yang sebentar Yang lama Tapi ya Inilah hasilnya Gue ulang lagi ya Good thing will happen to good people Hal baik akan terjadi untuk orang baik Dan good people will run the good people too Jadi orang baik itu akan berada di sekeliling orang baik juga Ya Jadi Inilah dia Hasil dari Perbuatan baik Dari orang baik juga Ya udah guys Kalau gitu Sekian ya Konten dari gue buat hari ini Siap Kita closing aja Gue secara pribadi Ucapin makasih banyak Buat RJ Garage Siap Motor ini Pastinya Bakalan gue pake Lama banget Kita gak tau Waktu terakhir Kenzo itu Gue pake Estimasi gue Setahun Dua tahun Tapi ternyata Gue ada rejeki untuk Nambah Ya udah Dan Kenzo tetep ada Buat kalian yang sayang banget Sama Kenzo Aman Aman Di rumah Kalau kemarin kan Waduh pak Parah pak Dan Kenzo Masih Aman Jadi kalian jangan marah ke saya Saat ini Aman Gue tadi kesini Naik Grab guys Naik Grab Ya Nanti pulang bawa ini Nanti Ya Saat mori besok Udah bisa pake Moge Moge Dan gue mau remain juga Buat temen-temen semua Yang nonton ini Jangan lupa Untuk hadir Dan datang Tanggal 18 Untuk kalian yang Juni 2023 Open Open Kita open banget Tempatnya ada di Kartens Mall Letaknya ada di BSD Tikumnya di Tikumnya di Takobel Gading Serpong Takobel Gading Serpong Itu bakal meriah banget Gitu loh Gitu aja sih Buat temen-temen Pokoknya follow ya Instagramnya RJ Gerech Sama Youtube channelnya RJ Gerech Banti support Kasih support Buat sahabat gue Rian Pokoknya doain yang terbaik Untuk kita semua Gua doain yang terbaik Kalian semua Semoga apapun yang kalian nipikan Motor apapun yang kalian mau Bisa tercapai Ini kadu ulang tahun Dari Rian Buat gue nih Bisa dibilang Terima kasih ya Oke Sampai jumpa temen-temen ya Thank you for watching And show by Naik atas Sah